Hasil pemeriksaan pesulap merah, laporan Gusam Sudin, Marcel Radival, penyidik saya ajari sulap Pesulap dan al-hikmah Tetapi kalau sampai pesulap ini mengomentari al-hikmah dan mengatakan ini penipuan maka ini pun juga harus dibuktikan Jadi disini pun kita harus fair, yang menuduh siapa yang harus membuktikan tentu siapa Yang menuduh tentu harus bisa membuktikan Saya tidak menyuruh Marcel untuk percaya dengan apa yang saya percaya, saya tidak menyuruh itu tidak Tetapi jangan sampai menuduh yang saya percaya ini adalah sesuatu hal penipuan Polda jatim itu tidak mau mendamaikan, Mas Udin maunya damai-damai saja, baik-baik Tapi Polda jatim menuntutnya untuk pembuktian tetap Kalau saya menanggapi bukan ke orang ya, tapi kepada apa yang sudah disampaikannya selama ini Dan yang dipraktikannya, ya lebih baik ya, lebih baik legowo saja, jujur Manusia, jalan selamatnya para nabi dan rasul serta pengikutnya itu adalah bersikap wajar, tawatu Beliau kan selalu mengatakan pembuktian-pembuktian, saya juga minta pembuktian dong Dari apa yang kamu sampaikan, kan yang pertama menyebut nama saya kan kamu Kamu yang tiba-tiba mengambil video saya, kamu yang menyebutkan saya, katanya saya melakukan penipuan Dibuktikan dong, saya melakukan penipuan kepada siapa gitu loh Saya melakukan penipuan ke siapa gitu, mana korbannya, mana alat buktinya Tujuannya mungkin awal-awal kita adalah memang baik Tapi kemudian sudah merambah ke sana kemari, tidak sudah melanggar dari Mako Situ Sariqah Akhirnya, umat Islam diadu Malu kita Pesaturan pesulam merah dan Gus Samsudin memasuki babak baru setelah penyidik Polda Jatim memeriksa Marcel Radival belum lama ini Marcel Radival atau pesulam merah diperiksa tim penyidik Polda Jatim sebagai terlapor dugaan kasus pencemaran nama baik yang dilayangkan Gus Samsudin Pesulam merah diperiksa tim penyidik Polda Jatim di Polsek Cilanda, Jakarta Terkait pembariksaan ini, Marcel mengaku hanya dimintai keterangan terkait video di channel Youtubenya Yang dianggap Gus Samsudin telah mencemarkan nama baiknya Ditanya, maksud video itu kayak gimana? Saya jelaskan kalau ini hanya edukasi Yang saya bahas, triknya bukan Mas Udinnya Terang Marcel dikutip dari live streaming Youtube Cumi Cumi pada Minggu 21 Agustus 2022 Setelah dijawab dan dicatat semua keterangannya oleh penyidik Polda Jatim saat ini Marcel hanya menunggu hasilnya saja Kita lihat di proses apa tidak nanti ungkapnya santai Diungkapkan Marcel sebenarnya di kasus ini penyidik juga menuntut pembuktian Gus Samsudin mengenai praktek pengobatan yang disoroti Marcel Bahkan Polda siap menyediakan arena bagi Gus Samsudin untuk membuktikan jika praktek pengobatan yang dilakukan bukan trik sulap Seperti yang dituduhkan Marcel Namun, hal itu ditolak Gus Samsudin Yaudah, daripada dijadiin drama lapor-laporan, ketemu aja yuk sama Marcel Nanti kita siapin arenanya Ucap Marcel menirukan ucapan penyidik Polda Jatim Penyidik lanjut Marcel juga meminta Samsudin untuk membawa orang yang menurut dia korban santet Selanjutnya Samsudin dimintai transfer santet itu ke kelapa Tapi Mas Udin banyak alasan gak mau ungkap Marcel Dikatakan Marcel di kasus ini penyidik Polda Jatim menolak mendamaikan Namun justru Gus Samsudin yang mau damai-damai saja Pemeriksaan yang dijalani Marcel pun berlangsung dengan santai Malah kata Marcel dia sempat mengajari para penyidik itu main sulap Polda Jatim saya ajari sulap Akhirnya foto-foto disini Kata Marcel yang tidak mengingat beberapa pertanyaan yang diajukan penyidik Di bagian lain pendakwa Ustadz Muhammad Faizal yang mendampingi Marcel Radival Saat wawancara meminta Gus Samsudin untuk legowo dan jujur Leboh baik legowo saja jujur Lebih baik legowo saja jujur Jalan selamatnya Nabi dan Rasul serta pengikutnya itu bersikap wajar tawadu Gak mau dianggap spesial kata Ustadz Faizal Menurutnya praktik yang seperti ini memang ingin dianggap makhluk spesial Dan maaf itu sama sifatnya iblis Sifatnya api dan angin yang ngulap katanya Menurut Ustadz Faizal permasalahan ini sebenarnya sederhana Tinggal dibuktikan saja kalau memang Gus Samsudin mengklaim ilmu yang dimilikinya itu nyata Kalau tidak ia ucapkan saja itu trik hiburan saja ujarnya Sebelumnya kabar pemeriksaan Marcel Radival diketahui saat dia mengunjungi kantor Polsek Cilanda pada Jumat 19 Agustus 2022 Melansi dari Instagram storiesnya Jumat 19 Agustus 2022 Tampak ia mengunggah ulang stories Tampak ia mengunggah ulang stories At Indra Sahputra Dalam mengunggahan tersebut tampak pesulam merah berfoto di kantor Polsek Cilanda Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Kapolsek Cilanda Kalau bukan kita yang peduli pada generasi Indonesia Siapa lagi tulis pesulam merah sebelumnya Pesulam merah telah dilaporkan oleh Gus Samsudin ke Pol Dajatim atas dugaan pencemaran nama baik Gus Samsudin pun telah menjalani pemeriksaan pada Jumat 12 Agustus 2022 lalu Baik pesulam merah maupun Gus Samsudin sama-sama memberikan klarifikasi Keduanya beberapa kali diundang program TV swasta dan podcast pesohor tanah air Keduanya terang-terangan tak mau kalah Bahkan Gus Samsudin mengatakan bahwa pihaknya meminta ganti rumi sebesar 100 miliar Hal tersebut ia katakan kepada Denny Sumargo Kepada mantan pembasket tersebut Gus Samsudin membeberkan utujuannya melayangkan tuntutan kepada pesulam merah Duga Gus Samsudin dituduh oleh pesulam merah Ia disebut telah menggunakan trik atau tipuan untuk mengelabui pasien yang merobat kepadanya Kita kembali ke permasalahannya begitu Yang dimana disitu saya dikatakan melakukan penipuan Kata Gus Samsudin dikutip dari Youtube curhat Bang Denny Sumargo Lalu yang ingin saya tanyakan disini siapa yang saya tipu mana korbannya lalu apa alat buktinya sambungnya Makanya saya mengambil tindakan hukum saat ini Tindakan hukum saya bukan hanya tentang pencemaran nama baik Tetapi mendistribusikan sesuatu hal yang bukan miliknya Yang kedua ujaran kebencian karena ini menimbulkan opini di masyarakat kita Dan yang ketiga menimbulkan kerusuhan dan perusahaan Tak hanya menuntut bidana Gus Samsudin juga berencana membuat gugatan perdata Tuntutannya tak main-main yakni meminta ganti rugi sebesar 100 miliar Ini bicara disini ya penasehat hukum saya menuntut beliau 100 miliar untuk hal ini ujarnya Saat ditanya Denny Sumargo soal tujuan dari penuntutan tersebut Gus Samsudin menerangkan bahwa ini semua untuk dijadikan pelajaran bagi masyarakat Semuanya untuk pembelajaran di dalam masyarakat bahwa jangan sampai panci dengan melakukan sesuatu hal yang melanggar hukum Jelas Gus Samsudin Bahkan Gus Samsudin juga mengaku siap untuk dihukum jika terbukti berbuat salah Kalau saya melanggar hukum saya siap untuk dipenjara bukan hanya sekedar tutup channel